Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam proses belajar mahasiswa kita salah satunya disini yang ingin saya kenalkan itu adalah flight worksheet ini merupakan mengerja yang bisa kita gunakan untuk memberikan lingkasan pada mahasiswa secara interaktif pertama ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat akun sebagai teacher jadi sebagai dosen kita akan melakukan register sebagai teacher yang pertama kita akan masuk ke dalam website live worksheet ini kita klik aja di google live worksheet akan muncul alamat situs ini jadi kita klik live worksheet.com kemudian disini ada beberapa menu yang tampil disini saya akan mengenalkan disini terutama menu student access kemudian interactive worksheet dan disini ada teacher access jadi ada teacher access jadi ada teacher access ini adalah nanti akses yang digunakan oleh dosen untuk meng-approve mahasiswa yang mau join di kelas kita kemudian memberikan penugasan dan melihat penugasan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa dan dikirim ke dalam private worksheet ini kemudian disini ada student access disini adalah menu di mana mahasiswa itu akan register sebagai mahasiswa join ke dalam kelas kita kemudian menerima penugasan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kemudian disini ada interactive worksheet disini kita bisa memilih worksheet-worksheet yang mana yang nanti akan kita pakai jadi disini sudah tersedia berbagai macam worksheet atau lembar kerja kita bisa pilih sesuai dengan pijang ilmu kita disini kalau lembar kerja itu dalam bahasa Inggris maka akan banyak sekali pilihan disini banyak sekali pilihan untuk bidang ilmu jadi mulai accounting disini sampai di new writing tapi kalau kita memilih itu bahasa Indonesia jadi worksheet-worksheet yang dalam bahasa Indonesia itu kita bisa memilih disini yang bahasa Indonesia di sini akan muncul lebih sedikit untuk bidang ilmunya banyak ada bahasa Indonesia IPA, IPS, karakter, matematika, musika, perintahan agama islam, perintahan panjasila, dan tematik kita bisa memilih salah satu dari bidang ilmu ini yang sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa ini ada bahasa Indonesia kalau kita klik jadi ini kalau kita klik bahasa Indonesia ini beberapa sumber kerja yang disediakan oleh life worksheet ini jadi ini kalimat utama dan kalimat penjelas kemudian penilaian harian bahasa Indonesia kemudian ini ada grupnya ya jenis-jenis iklan benda di luar kelas 25 dan banyak sekali kita bisa pilih next untuk melihat lembar kerja berikutnya yang sudah disediakan oleh next sheet ini kalau kita ingin melihat yang sebelumnya klik review kita akan kembali disini jadi ini contoh dari lembar kerja yang bahasa Indonesia kemudian yang IPA kita lihat disini IPA ini ada supnya ya ada sup listrik ini yang sup listrik kemudian atau kita IPA saja jadi ini beberapa lembar kerja yang merupakan bidang ilmi IPA jadi konsep listrik statis perkembang biakan pertumbuhan jenis rangkaian listrik listrik statis dan seterusnya disini ada next next disini bisa kita lihat yang berikutnya disini ada perkembangan biakan hewan kemudian perledaran darah hewan dan seterusnya kemudian kita pilih misalkan yang bahasa Indonesia ke IPS jadi jenis IPS apa saja disini jenis interaksi kemudian kegiatan ekonomi ada grupnya kita ada grupnya saya ada grupnya di grup 6 itu kelas 6 kemudian next kita lihat lagi kemudian ada disini karakter apa saja karakter makanan mas daerah kemudian disini ada angket-angket ada materi observasi kemudian kemudian ada ayu belatih strategi pembelajaran dan seterusnya ayu tarakter kemudian ada lagi matematika matematika ini yang paling banyak untuk subnya udah bangun datar sampai uji coba kita bisa menulis yang paling banyak matematika kemudian ada musika musika ini apa saja untuk agar berbual untuk agama islam agama islam untuk berakan waktu cekam intensif dan seterusnya jadi kita bisa menggunakan worksheet-worksheet yang sudah ada di dalam live worksheet ini untuk kita berikan kepada mahasiswa sekarang untuk bisa memberikan perugasan kepada mahasiswa itu kita sebagai teacher ini akan terlebih dahulu register sebagai teacher jadi kita nanti bisa melakukan access sebagai teacher yang pertama kita akan register kita register kita register sebagai sebagai teacher klik aja disini register ini kita diminta menulis beberapa isian kita tulis aja disini username jadi username ini meminta ada buruk kemudian underscore dan angka jadi untuk username itu terpaduan dari buruk dan ada underscore ada angka password silahkan kita akan password sendiri ini untuk password harus menandung paling sedikit satu angka jadi ada ini ya untuk passwordnya harus ada number disini jadi ada number ya kita ulangi kita ulangi kita ulangi untuk passwordnya kemudian email kita ulangi terus email kita ulangi kita ulangi kita ulangi untuk tulis country negara negara pilih Indonesia ini adalah opsional saja jadi kita bisa melulis ini atau tidak kita bisa menulis kita register oke kita klik have quit and save the term of wish kita register kemudian kita diminta untuk mengecek email untuk mengaktifasi kita harus masuk ke email masuk ke email untuk mengaktifasi masuk kita masuk ke email dulu masuk ke email apakah kita juga di pilih email kalau sudah kita akan mengaktifasi nah ini sudah di pilih email kita klik kita klik email kita ini welcome to live worksheet please activate your account kita akan mengaktifasi jadi please follow this link to activate your account kita klik di link ini untuk mengaktifasi akun kita yang ada di live worksheet kita klik oke kita klik disini sudah terlihat bahwa akun kita di dalam worksheet itu sudah aktif jadi sudah aktif sehingga kita disini sudah bisa melakukan login maka kita akan melakukan login di live worksheet kita akan melakukan login di live worksheet kita akan login kita akan cek apakah akun kita tadi yang sudah kita aktifasi di email itu memang sudah bisa kita pakai untuk login jadi kita akan tulis email username ini passwordnya kita klik remember ini saja sehingga nanti setiap kita akan masuk akan otomatis bisa kelihatan ini bisa passwordnya otomatis kemudian kita enter untuk kita masuk sebagai tiga nah ini disini sudah kelihatan akun saya yaitu saida underscore 2000 jadi demikianlah cara untuk melakukan register di live worksheet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh